Intro 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 Untuk studio 21 Ayani Mega Mall Itu tanggal 19 Februari 2021 kita lakukan swap terhadap karyawan dan pengunjung atau penonton Nah yang keluar hasil itu ada 19 orang, 5 orang karyawan studio 21 itu dinyatakan positif Sementara 14 orang pengunjung yang lain juga dinyatakan positif Dan ini menurut pemeriksaan swap PCR Laboratorium Universitas Tanjung Pura Kelima karyawan studio 21 itu, 2 petugas tiketing, 2 petugas kafenya itu, kafetarianya itu ya Dan 1 orang petugas sekuriti ya Nah jadi ini kan sebenarnya membahayakan terjadinya penularan terhadap para penonton yang datang ke studio 21 ya Jadi saya kira ini suatu langkah tepat Kita menutup sementara studio 21 Ayani Mega Mall Jadi penutupan studio 21 Ayani Mega Mall itu mulai tanggal 21 Februari tahun 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret tahun 2021 ya Jadi selama 14 hari dan studio 21 itu boleh dibuka lagi pada tanggal 7 Maret tahun 2021 Nah berdasarkan pemeriksaan itu kita memberikan Pemberitahuan kepada Satgas Kota Pontianak Satgas penanganan COVID Kota Pontianak Dan Satgas COVID Kota Pontianak sudah menerbitkan penutupan studio 21 Ayani Mega Mall Selama 14 hari Sejak tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal Satgas penanganan COVID-19 Kelimatan Barat Juga melakukan pemeriksaan Telah melakukan pemeriksaan Terhadap karyawan studio 21 Transmat di Kubur Raya ya Dan juga melakukan pemeriksaan swab terhadap penonton di situ ya Namun hasilnya belum keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.